Pertemuan Panembahan Senopati dan Pangeran Diponegoro dengan Pemuasa Pantai Selatan Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Sosok ini secara umum sering disamakan dengan Nyiroro Kidul meskipun sebenarnya dia berdua sangatlah berbeda. Pada umumnya, dia menampakkan diri hanya untuk memberi isyarat atau peringatan akan datangnya suatu kejadian penting. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Teluh. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi-Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyiroro Kidul awalnya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Cerita-cerita yang terkait antara Ratu Kidul dengan Roro Kidul bisa dikatakan berbeda fase tahapan kehidupan menurut mitologi Jawa. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras samudera India dari istananya yang terletak di jantung samudera. Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para sultan dari Mataram dan Yogyakarta, dimulai dari panembahan Senopati. Namun, kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para sultan Yogyakarta maupun susuhunan Surakarta. Kedudukannya berhubungan dengan Merapi, Keraton dan Laut Selatan yang berpusat di Kesultanan Solo dan Yogyakarta. Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan, keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Keraton Surakarta menyebutnya sebagai Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari. Ia dipercaya mampu untuk berubah wujud beberapa kali dalam sehari. Sultan Hamengkubuwono IX menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan Sang Ratu. Ia dapat berubah wujud dan penampilan sebagai seorang wanita muda, biasanya pada saat bulan Purnama, dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Babat Diponegoro menceritakan kedatangan Ratu Kidul selalu didahului pancaran sebesar Sinar atau Ndaru. Legenda mengenai penguasa mistik Laut Selatan ini tidak diketahui dengan pasti sejak kapan dimulai. Namun, legenda ini mencapai puncak tertinggi, karena pengaruh kalangan penguasa keraton dinasti Mataram Islam, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dalam kepercayaan tersebut, Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri spiritual bagi Raja-Raja kedua keraton tersebut. Pada saat tertentu, keraton memberikan persembahan di Pantai Parangkusumo, Bantul, dan di Pantai Paranggupita, Wonogiri. Panggung Sang Gabuwana di Komplek Kraton Surakarta, dipercaya merupakan tempat bercengkerama antara Raja dengan Kanjeng Ratu. Konon, Sang Ratu tampil sebagai perempuan muda, dan cantik pada saat bulan muda hingga Purnama, tetapi berangsur-angsur menua pada saat bulan menuju bulan tua. Dalam keyakinan orang Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia bernama Nyai, atau Nyiroro Kidul. Nyiroro Kidul menyukai warna hijau, dan dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau, yang berada di pantai wilayahnya, untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Karena itu, pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujung timur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Di kalangan masyarakat Sunda, berkembang anggapan bahwa Ratu Kidul merupakan titisan dari seorang putri pajajaran, yang bunuh diri di Laut Selatan, karena diusir oleh keluarganya, karena ia menderita penyakit yang membuat anggota keluarga lainnya malu. Sedangkan dalam kepercayaan Jawa, toko ini dianggap bukanlah Ratu Laut Selatan yang sesungguhnya, melainkan diidentikan dengan Nyiroro Kidul, pembantu setiakan Jem Ratu Kidul. Hal ini berdasarkan kepercayaan, bahwa Ratu Kidul berusia jauh lebih tua, dan menguasai Laut Selatan jauh lebih lama. Sebelum sejarah Kerajaan Pajajaran menurut pengalaman seorang spiritualis pada tahun 1998, ia bertemu dengan kanjeng Ratu Kidul di pantai Parangkritis, Yogyakarta. Saat itu, Eyang Ratu Kidul didampingi oleh Nyiroro Kidul. Keduanya persis, tetapi Eyang Ratu Kidul kulitnya kuning langsat, sementara Nyiroro Kidul agak coklat. Selain itu, Eyang Ratu Kidul mempunyai aura putih jernih, dan gemerlapan seperti berlian, gulat mengelilingi seluruh tubuhnya. Sedangkan aura Nyiroro Kidul berwarna putih susu, seperti cahaya lampu neon, tipis putih mengikuti postur tubuhnya. Ia diberi penjelasan bahwa Nyiroro Kidul adalah pati, atau kepala pengawalnya. Nyiroro Kidul adalah makhluk halus jenis jin yang mengabdi, dan berguru kepada Eyang Ratu. Nyiroro Kidul ditugaskan untuk mengontrol, dan meredam angkara murka dari makhluk-makhluk gaib, jenis jin, dan kekuatan gaib, serta ilmu gaib yang berada di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Dalam Serat Darmogandul, sebuah karya sastra Jawa baru, yang menceritakan jatuhnya Majapahit akibat serbuan kerajaan Demak, Nimas Ratu Aminangin adalah ratu seluruh makhluk halus di Pulau Jawa, dan memiliki kerajaan di Laut Selatan. Hampir seluruh isi Serat Darmogandul merupakan bentuk turunan dari cerita Babat Kadiri. Serat Centini, juga menyebut nama Ratu Aminangin, sebagai pemilik istana di Laut Selatan. Buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar, Raja Medang Kamulan sebelum kedatangan Ajis Saka adalah musuhnya. Ia memberi gelar Jaka Linglum, yang saat itu masih belum memiliki nama sebagai Linglum Tunggululung, dan menjodohkannya dengan Nyai Blorong. Serat Centini menulis kesediaan Ratu Aminangin menjadi tunangan Ajis Saka atas perantaraan Jaka Linglum. Sebuah cerita rakyat dari Jawa Barat, menceritakan seorang penerawang pria bernama Ajar Cemara Tunggal, dari Gunung Kombang di Kerajaan Pajajaran. Sebenarnya, ia adalah seorang wanita cantik, bibibuyut dari Raden Jaka Suruh. Ia mengubah dirinya menjadi dukun, dan memberitahu Raden Jaka Suruh untuk menuju timur Pulau Jawa, dan mendirikan kerajaan di lokasi sebuah pohon maja, yang hanya memiliki buah satu butir. Karena buah maja rasanya pahit, kerajaan yang didirikannya bernama Majapahit. Cemara Tunggal berjanji akan menikahi pendiri Majapahit, dan setiap penerus dari garis keturunan yang sulung, untuk membantu mereka dalam setiap permasalahan. Roh Cemara Tunggal, dianggap menjadi Ratu Lelembut dari Selatan, yang memuasai seluruh Lelembut. Legenda Jawa, dari abad ke-16 menyatakan, Kanjeng Ratu Kidul sebagai pelindung, dan pasangan spiritual para raja-kerajaan Mataram. Panembahan Senopati, tahun 1586 sampai tahun 1601 Masei, pendiri Kesultanan Mataram, dan cucunya Sultan Agung Hanyak Ragusuma, tahun 1613 sampai tahun 1645 Masei, menyebut Kanjeng Ratu Kidul sebagai mempelai mereka. Hal tersebut tertuang dalam babat tanah jawi. Menurut legenda, Pangeran Panembahan Senopati, berkeinginan untuk mendirikan sebuah kerajaan yang baru, yaitu Kesultanan Mataram, untuk melawan kekuasaan Kesultanan Pajang. Ia melakukan tapa di pantai Parangkusumo, yang terletak di selatan kediamannya di Kota Gede. Meditasinya menyebabkan terjadinya fenomena supernatural yang mengganggu kerajaan di Laut Selatan. Sang Ratu datang ke pantai, untuk melihat siapa yang menyebabkan gangguan di kerajaannya. Saat melihat Pangeran yang tampan, ia jatuh cinta, dan meminta Panembahan Senopati untuk menghentikan tapanya. Sebagai gantinya, Sang Ratu penguasa alam spiritual di Laut Selatan setuju untuk membantunya, dalam mendirikan kerajaan yang baru. Untuk menjadi pelindung spiritual kerajaan tersebut, Sang Ratu dilamar oleh Panembahan Senopati, untuk menjadi pasangan spiritualnya, serta semua penggantinya nanti, yaitu para Raja Mataram. Babat Diponegoro mengisahkan pertemuan antara Ratu Kidul, dengan Pangeran Diponegoro sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1805 dan pertengahan Juli tahun 1826. Pertemuan pertama terjadi di Gua Langse, Pantai Parangkritis di selatan Yogyakarta, pada saat Pangeran Diponegoro tengah bersemedi, sehingga Ratu Kidul tidak berkeinginan untuk mengganggu. Pertemuan kedua berlangsung pada saat terjadinya Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830. Pada pertemuan kedua, Ratu Kidul yang ditemani dua patiknya, yaitu Nyiroro Kidul, dan Raden Dewi, menawarkan bantuan dalam perang. Tetapi dengan syarat, Pangeran Diponegoro bersedia memohon kepada Allah, Ingkang Robul ngalamin, agar Ratu Kidul diperkenankan kembali menjadi manusia. Namun, Pangeran Diponegoro menolak dengan halus, dengan alasan bahwa pertolongan hanya datang dari yang agung, sehingga ia tidak akan bersekutu dengan makhluk gaib. Hal ini sesuai dengan tujuan utamanya untuk berperang, yaitu untuk memajukan agama Islam di seluruh Jawa. Naskah tertua yang menyebut-nyebut tentang tokoh, mistik ini adalah babat Tanah Jawi. Panembahan Senopati, adalah orang pertama yang disebut sebagai Raja yang menyunting Sang Ratu Kidul. Dari kepercayaan ini, diciptakan Tari Bedaya Ketawang, dari Kraton Kasunanan Surakarta, pada masa Sunan Paku Buwana pertama, yang digelar setiap tahun, yang dipercaya sebagai persembahan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Pelabuhan Ratu, adalah sebuah kota nelayan di Jawa Barat. Masyarakat setempat menyelenggarakan Hari Suci, khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul setiap tanggal 6 April. Hari tersebut merupakan hari peringatan bagi penduduk lokal, dan mereka memberikan banyak persembahan untuk menyenangkan Sang Ratu. Para nelayan lokal juga menyelenggarakan ritual sedekah laut setiap tahunnya, memberikan persembahan seperti nasi, sayuran, dan berbagai produk pertanian, hingga ayam, tenunan batik, dan kosmetik. Persembahan tersebut dilarungkan ke laut, sebagai persembahan untuk Ratu. Para nelayan lokal percaya, persembahan mereka akan menyenangkan Ratu Laut Selatan, sehingga ia akan memberkahi mereka, dengan hasil tangkapan yang berlimpah, serta memberikan cuaca yang bagus, tidak terlalu banyak badai, serta ombak. Di sekitar lokasi Pantai Palabuhan Ratu, tepatnya di Karanghau, terdapat petilasan Ratu Pantai Selatan, yang dapat dikunjungi untuk melakukan ritual tertentu, ataupun hanya sekedar melihat-lihat. Di komplek keramat ini, terdapat sekurangnya dua ruangan besar, yang di dalamnya terdapat beberapa makam, yang dipercaya penduduk, sebagai makam Eyang Sanca Manggala, Eyang Jalah Mata Makuta, dan Eyang Sheikh Husni Ali. Di beberapa ruangan juga terpampang gambar penguasa Laut Selatan. Kanjeng Ratu Kidul juga diasosiasikan dengan Parangkritis, Parangkusumo, Pangandaran, Karambolong, Ngeliep, Kuger, Banyuwangi, dan berbagai tempat di sepanjang Pantai Selatan Jawa seperti Tulungagung. Pantai Parangkusumo, dan Parangkritis di Yogyakarta sangat berhubungan dengan legenda Kanjeng Ratu Kidul. Parangkusumo merupakan tempat panembahan Senopati bertemu Kanjeng Ratu Kidul. Saat Sri Sultan Hameng Pubuwono ke-9 meninggal tanggal 3 Oktober tahun 1988, Majalah Tempo menulis bahwa para pelayan keraton melihat penampakan Kanjeng Ratu Kidul untuk menyampaikan penghormatan terakhirnya kepada Sri Sultan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, sosok Ratu Kidul merupakan sosok agung yang dimuliakan dan dihormati. Masyarakat Jawa mengenal istilah telut-teluning atunggal, yang artinya, tiga sosok yang menjadi satu kekuatan, yaitu Eyang Resip Rojopati, Panembahan Senopati, dan Ratu Kidul. Penghormatan, serta pemuliaan kepada Kanjeng Ratu Kidul juga terdapat pada sebuah kelenteng, yang terletak di Bilangan Pekojan, Jakarta Barat, yaitu di Vihara Kalianamita. Terdapat kepercayaan bahwa mitos mengenal Nyiroro Kidul, dalam hal ini, namanya Nyiroro Kidul hanya menjadi panggilan populer Kanjeng Ratu Kidul, berasal dari kepercayaan siwa Buddha di Indonesia, yaitu kepercayaan kepada taraf atau bodhisatwa. Itulah pembahasan kali ini tentang penguasa pantai selatan ini. Menurut Anda, bagaimana dengan sosok Kanjeng Ratu penguasa pantai selatan? Silahkan tinggalkan komentar di bawah untuk saling berbagi ilmu.